Intro Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Matius 4 ayat 17 Awasilah mulutku ya Tuhan Berjagalah pada pintu bibirku Masmur 141 ayat 3 Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan Efesus 2 ayat 21 Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yohanes 1 ayat 12 Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Ibrani 13 ayat 5 Berjaga-jagalah Berdirilah dengan teguh dalam iman Bersikaplah sebagai laki-laki Dan tetap kuat Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih 1 Korintus 16 ayat 13-14 Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain Karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus Efesus 4 ayat 25 Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia Masmur 34 ayat 10 Sebab upah dosa adalah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Roma 6 ayat 23 Ia menjangkau dari tempat tinggi Mengambil aku Menarik aku Menarik aku dari banjir Masmur 18 ayat 17 Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita 1 Yohanes 4 ayat 19 Sebab Allah kita adalah api yang menguduskan Ibrani 12 ayat 29 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Matius 6 ayat 33 Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya 1 Korintus 9 ayat 24 Janganlah engkau menolak didikan Tuhan Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya Amsal 3 ayat 11-12 Sebab itu Jauhilah nafsu orang muda Kejarlah keadilan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan Dengan hati yang murni 2 Timotius 2 ayat 22 Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa Yang tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Kisah para Rasul 4 ayat 13 Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya Telah menasehati kamu dan menguatkan kamu seorang demi seorang Dan meminta dengan sangat Supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya 1 Thessalonica 2 ayat 11-12 Buluh yang patah terkulai Tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar nyalanya Tidak akan dipadamkannya Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum Yesaya 42 ayat 3 Awasilah dirimu sendiri Dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semuanya itu 1 Timotius 4 ayat 16 Maka mereka akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allah mereka Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah laku Yeremia 32 ayat 38-39 Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat 1 Yohanes 5 ayat 3 Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini Yaitu Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Galatia 5 ayat 14 Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera 1 Korintus 14 ayat 33 Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah Itulah sebabnya oleh dia Kita mengatakan Amin Untuk memuliakan Allah 2 Korintus 1 ayat 20 Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai kekuatan kepada orang-orang lain juga Yudah 1 ayat 22-23 Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Masmur 139 ayat 23-24 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya Yesaya 40 ayat 29 Akulah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini Yesaya 45 ayat 7 Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang-orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Masmur 7 ayat 10